Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di channel naga kelaparan Hai pada video kali ini saya akan membuat membuat itu ya membaca sensor ultrasonic dengan lcd next-end ya oke langsung saja kita ke next-end editor-nya Hai buka tak new Ayo terkasih nama sensor ya ultrasonic Oke saya pilih basic 3,5 in lalu display sini masih horizontal ya Nih saya ganti warnanya biar agak bagus-an Hai apa ya Hai indahnya Hai toh kalian bisa kasih gambar di sini ya Hai saya enggak mau kasih gambar di Oke jadi disini saya langsung pakai teks ya hai 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 Oke kita Hai ke font dulu di sini ya font saya pakai yang udah ada di sini Hai pakai area laj 24 hai 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 nih Hai saya kontrol C V Hai lagi ya Hai saya butuhnya empat ya hai 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 lima kali ya Hai satu buat judul ya bisar kebawah Oke, lalu kita kasih nama Sensor Kita tambahin dulu ya, text marknya ini Warnanya kita ganti Tulisannya coklat, kuning, merah aja ya Lalu disini kita, ini kan buat nilainya nih Ini nilai dan ini satuannya ya Yang atas cm Yang bawah Inci Ini kita kosongin Oke Kita ke pinggirin aja ya Kita left Nah Oke ya Berarti kurang kesini ya Lalu pendek ya Oke Seimbang Lalu kita, warnanya kita Satuin aja Malah background Oke Lalu Tulisannya kita ganti merah Oke Oke Gini aja ya Buat Connectionnya kita langsung copy ini Kita copy Oke Langsung kita ke Program Ardune Programnya sederhana banget ya Nih Disini buat Nampilin cm Dan ini jarak Inci Inci Inces Ya Coba kita Ini dulu ya Apa Compil dulu ya Ada yang error enggak ya Kita kasih nama ultrasonic Ini Don ya Enggak ada yang error ya Programnya Lalu kita rubah ya Kita sesuai kemauan kita Jadi Disini Pinnya Saya pakai Nomor 10 Trigger Trigger 11 ya Echo 10 Lebas Kalian ya Di Setup Sini Saya pakai Ini ya Serial 9600 Oke Ini input Oke Ini input Oke ya Ini buat programnya Lalu yang dirubah disini ya Kita rubah nih Kita perhatiin dulu disininya ini Sentimeter nih yang atas ya CM ini CM nya di Nextion nya dia di TO ya T0 ya Itu buat CM Dan ini sudah ada itunya ya CM inch Jadi yang di programnya enggak perlu kita tulis CM lagi ya Disini Disini Satuannya ini Sentimeter Jadi kita enggak perlu Nulis lagi Disini CM ini langsung kita program Kita masukin TO ya T0 ya T0 ya T0.txt T0.txt Sama dengan T0.txt Sama dengan T0.txt Gitu ya Ini CM ini buat Ini print ya Bukan print line Biar dia satu Baris Kita serial print lagi Kita masukin Kalian ikutin aja begini ya Lalu kita tulis di LCD Nextion Kita copy ya Kita bikin tiga ya Oke Ini dari sini kita copy Kita paste kan disini ya Di bawah ya Lalu disini kita ganti juga Ini T1 ya Inci T1 nih T1 T1 T1.txt T1 T1 ini keren banget inches ya ini filmnya dihapus delaynya nggak usah pakai Buang aja lalu hai 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 oke kita di connection dulu disini disini saya mau tambahin biar angkanya gede gitu ya biar angkanya gede kelihatannya besar-besar gitu ya disini ya kita samain kotaknya kita naikin oke kita gedein juga yang sebelah ya yang sebelahnya kita gedein juga oke nice oke kita fontnya kita gedein ya disini saya area 56 ya biar tulisannya gede kita ubah semua nih fontnya kita ganti yang 1 oke nah kelihatan gede ya oke kita copy yang ini kita masukin kartu memori file tft out copy ya kita hapus nih yang lama ini kita paste oke kita upload programnya ya Ardono nya kita upload kita ngecepin dulu Ardono nya ini udah kebaca kom 18 oke kita upload ya oke udah done ya lalu kita ke next scene nya ya ini dia ini sensor sensor ultrasonic nya ini merah ini 5V kita tancapin di 5V oke ini ground lalu ini trigger nya itu nomor 11 trigger trigger nomor 11 dan echo nya nomor 10 ya tuh kalian jangan lihat lab ini ya ini nggak dipakai ya kita cuma buat pengukuran lalu kita pasang kartu memori nya ke LCD kita update dulu oke langsung kita kita ngecepin kita colokin ya update dulu LCD nya ini ini oke udah sukses oke kita cabut kita colokin lagi ya nah ini bener ya kita coba kita rupin 12 cm ini baru bener nih 12.5 cm ya nah oke ya oke ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan selamat menonton video ini kisah oke Terima kasih.